...dihadiahkan kepada PSS Sleman, Bustos mengarahkannya ke dalam kekuatan penalti, oh Kim Jafri! Persebaya sukses mencuri satu poin dari tuan rumah PSS Sleman dalam lanjutan Liga 1 2023 per 2024, bertanding di hadapan puluhan ribu pendukung tim lawan, Reva Adidek mampu membendung serangan Super Elang Jawa hingga skor berakhir 0-0. Dalam laga di Stadion Maguwo Harjo itu, PSS Sleman mendominasi permainan dengan 60 persen penguasaan bola, sementara Bajol Ijo hanya 40 persen, meski demikian, pelatih cara takar Persebaya Usten Nawawi bersyukur dengan hasil imbang ini. Mencuri poin di kandang lawan tentu bukan hal mudah, saya yakin satu poin ini sudah maksimal, perjuangan rekan-rekan sangat luar biasa, kata Usten saat konferensi pres. Sepanjang 90 menit pertandingan, Bajol Ijo praktis fokus bertahan, beberapa kali mendapatkan momentum melakukan serangan balik, namun, tidak mampu tercipta peluang emas, memasukkan Will dan Ramdhani menggantikan Ferdinand Sinaga di babak kedua tidak cukup berhasil meningkatkan serangan balik. Menurut Usten, permainan Persebaya sebenarnya sudah sesuai game plan, buktinya, Persebaya kembali membukukan clean sheet, namun, dari sisi transisi menyerang memang tidak seperti yang direncanakan. Itu yang harus kami perbaiki lagi, game plannya kami berusaha mencuri melalui counter attack, tetapi hari ini kita gagal, tetapi harus diapresiasi kinerja pemain yang berhasil menciptakan clean sheet, papar Usten. Sementara itu, center-back Persebaya Kadek Raditya bersyukur kembali membukukan clean sheet. Menurutnya, itu tidak hanya kinerja pemain belakang, melainkan pemain tengah maupun depan yang aktif membantu pertahanan. Dengan hasil ini, Persebaya tak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir. Seluruhnya dalam komando Usten sebagai pelatih caretaker. Pada pertandingan berikutnya, Persebaya akan menjamu Borneo FC di Stadion Gelora Bungtomo minggu nanti.